Menindaklanjuti kasus tenaga kesehatan berinisial G yang menginjeksi suntikan tanpa cairan vaksin COVID-19 kepada murid sekolah dasar di Kota Meda. Polda Sumatera Utara masih menyelidiki dugaan keterlibatan oknum lain dalam aksi tersebut. Saat proses vaksinasi yang berlangsung kepada 460 siswa SD, seorang tenaga kesehatan tidak melakukan penyuntikan dengan semestinya karena alat suntik tidak berisi cairan vaksin sejenis Sinovac. Setelah aksi menjadi viral di sosial media dan pihaknya mendapatkan laporan, sejumlah barang bukti juga disita seperti ratusan alat suntik, limbah vaksin, dan sejumlah barang bukti lainnya. Saat ini pihaknya juga sudah menahan dua perempuan tenaga kesehatan, yaitu G dan W, dan masih menyelidiki apakah ada keterlibatan oknum lain atau ini bagian dari sindikat penimbun vaksin. Sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada, karena kan kegiatan tersebut memang baru teraksana kemarin tanggal 17. Kemudian ada sekitar 4 dari 500 itu baru 460 yang sudah dilakukan vaksinasi pada tanggal 17 kemarin. Jadi kita belum menggali ke sana, ini masih tahap penyelidikan, dan kita memberikan keyakinan kepada rakan bahwa ini tetap berproses, kami tetap menggandeng dari pihak IDI untuk menelanjuti video viral yang sama-sama kita ketahui bersama. Penyelidikan kasus dimulai setelah sempat beredar video warga yang menunjukkan seorang vaksinator sedang mengeluarkan suntikan dari segel kertas dan kemudian menarik sedikit ujung tuas kuit dan menginjeksi ke lengan sebelah kiri murid SD. Namun dalam video terlihat suntikan tidak berisi cairan vaksin alias kosong. Dari Medan Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, Muartakan.